Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kavah Channel Adbar merupakan penyampaian yang berjalan yang berkata melancara dan hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan layanan informasi yang berjalan mencerahkan membangkitkan dan menyatukan umat dengan perspektif khas Islam dari Kavah Channel Pemirsa berjalan dengan kondisi Kavah Forum sebuah kondisi yang mendiskusikan dan membahas berita di cawan atau yang sedang berat dengan durasi 60 menit ke depan Pemirsa petani Kabupaten Pasuruan sesalkan pupuk subsidi langka setiap kali musim tanam persoalan pupuk menjadi keluhan petani di Papuruan lagi-lagi petani teriak lantaran pupuk subsidi sulit untuk didangkapkan sulitnya memperoleh pupuk subsidi para petani pun terpaksa membeli pupuk non-subsidi akibatnya petani merogok kompornya di dalam dinam menjadi pupuk selama salah seorang petani asal desa Karamjati Kecamatan Pandaan mengeluhkan kondisi pupuk subsidi tanam terlalu diperoleh padahal petani sedang membutuhkan pupuk karena dalam masa tanam diliput dari berita jatim.com pada tanggal 24 Januari 2022 Januari 2022 saat ini sudah bersahadir bersama kami beberapa narasumber yang akan membahas masalah ini membahas topik yang sudah hadir Assalamualaikum Bapak Mifta Amin Bapak Mifta Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah sehat Pak Mifta Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian juga Alhamdulillah bersama kita Bapak Mifta Amin SPT seorang pekabun buahti Assalamualaikum Bapak Mifta Amin Waalaikumsalam Wabarakatuh Buahtinya berkembang dengan baik Bapak Alhamdulillah Alhamdulillah Masih proses belajar ini Bapak Mifta Amin Noval Redaktur Akbar News Assalamualaikum Bang Noval Waalaikumsalam Wabarakatuh Mas Yusuf dan Pemirsa Baik Kita mulailah obrolan kita pada malam hari ini Saya akan mulai dengan bincang-bincang kita dengan Bapak Mifta Bapak Mifta bisa dijelaskan selayang pandang gambaran tentang profil program distribusi beras merek mas itu milik Bapak Mifta Ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini berasal berawal dari bincang-bincang kami keprihatinan kami para pengurus masjid ya khususnya di Surabaya Timur kemarin untuk menanggulangi beras-beras yang selama ini dalam tanda kutip banyak dikuasai oleh para pemain-pemain kelas besar sedangkan para petani-petani itu sendiri banyak yang akhirnya harus beralih profesi karena saking sedikit sekali marginnya nah akhirnya kita mencoba kumpulkan beberapa tempat kita urunan kita langsung datang waktu itu di Nganjuk ya kita punya rekanan di Nganjuk membuat kemasan beras dengan merek masjidku kenapa kita kasih merek masjidku karena memang ini dari komunitas masjid diharapkan beras-beras ini bisa kita distribusikan dari masjid-masjid khususnya di wilayah Surabaya Timur nah kebetulan kita ketemu dengan para apa penggiat beras yang umumnya mereka sudah pada tua sih cuman semangatnya masih luar biasa jadi dari Surabaya ini kita urunan kita kulak istilahnya ya ke Nganjuk berasnya beras membramu beras membramu terus kita minta dikemas di sana tapi karena memang ini kita memang berangkat dari benar-benar nol ya artinya mereka juga tidak terbiasa dengan industri kita memang merangkak dari niat bondonekat istilahnya mereka mencari perahan baik dari sawahnya sendiri maupun dari beberapa orang-orang yang satu visi jadi kita beli beras atau gabah dari mereka dari teman-teman itu terus setelah itu dikemas kemasannya kita pesankan di sini kita kirim ke sana setelah itu dikemas di sana kita bawa ke sini kita distribusikan ke beberapa masjid di rumput dan beberapa teman di Gunung Hanyar sampai kemarin juga ada salah satu supermarket yang dimiliki oleh komunitas teman-teman 212 itu juga kita supply ke sana jadi semangatnya hanya bagaimana kita membeli punya saudara-saudara kita sendiri jadi kita tidak memperdulikan ini kemahalan apa terhitung murah tapi kita mulai dari bagaimana kita bisa membeli dari produk-produk yang dihasilkan oleh saudara-saudara sendiri itu semangatnya apa saja tantangan aspek produksi oleh para petani dari sumber yang diganjut dan tantangan aspek distribusi ke kota Surabaya yang selama ini ditemui Pak Mita ya satu kalau di sektor produksi ya karena ini lahannya tidak luas ya sehingga kita harus mencari mencari partner kalau barangnya habis kita cari partner dan kadang-kadang kita ketemu ya tangkula-tangkula besar yang harganya bisa jadi melebihi harga yang kita sudah patok di sini waktu itu harganya mulai dari Rp55.000 per 5 kilo nah jadi itu terus akhirnya apa kendalanya kadang-kadang kita tidak mendapatkan harga sesuai dengan tidak mendapatkan berat sesuai dengan kualitas cuman karena kita berangkat dari komunitas saling apa ini ya saling memberi sesama membantulah istilahnya lebih tepatnya membantu jadi kita membeli ini bukan mencari keuntungan tapi motivasinya kita membantu itu dulu sehingga dalam kondisi beras yang kadang juga terhitung kurang sesuai dengan sebentar patria saya terima kasih informasi yang paminta kita juga akan coba ngobrol dengan arus-arus berita yang lain yang sudah hadir dalam pangan ini Bapak Muhammad selamat salah beliau adalah seorang petani pegiat pangan alternatif Assalamualaikum Pak selamat